Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya Pembelajaran tematik hari ini Kita belajar di tema 4 Kewajiban dan hakku Subtema terakhir yaitu subtema 4 Kewajiban dan hakku Sebagai warga negara Sebelum memulai pembelajaran Mari kita membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Nah selanjutnya Tujuan pembelajaran Yang pertama Kalian dapat menjelaskan kalimat saran Dari sebuah teks bacaan Kalian dapat menentukan kalimat penyelesaian masalah Kalian dapat menyebutkan kewajiban sebagai warga negara Kalian dapat menyebutkan hak sebagai warga negara Dan kalian dapat mengaplikasikan kewajiban dan hak sebagai warga negara Anak-anak Negara kita Indonesia Terdiri dari beberapa pulau Maka dari itu terdapat beberapa suku bangsa Nah dari suku bangsa tersebut Terdapat beberapa perbedaan Salah satunya yaitu perbedaan agama Ada yang beragama Islam Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya Namun kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya ya Hari ini kita akan belajar tentang Kalimat saran Mengapa kita harus hidup rukun Kalimat penyelesaian masalah Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Untuk materi yang pertama Mari kita membaca teks Dengan judul Perayaan Hari Besar Agama Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya Setiap sore Udin mengaji di masjid Hari itu ada perayaan maulid nabi Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara Udin merayakan maulid Beni dan Edo merayakan Natal Dayu merayakan Hari Raya Nyepi Lani merayakan Hari Waisak Melih merayakan Hari Imlek Kita wajib menghormati perbedaan Karena Indonesia memiliki banyak perbedaan Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan Semua orang harus saling menghargai dan menghormati Sikap saling menghargai dan menghormati Membuat kita hidup rukun Anak-anak, dari teks bacaan Perayaan Hari Besar Agama Mari kita mencari kalimat sarannya ya Nah, di sini Ibu Guru sudah menyediakan Contoh kalimat saran Yang pertama Semua orang harus saling menghargai dan menghormati Kemudian Saling menghormati dan menghargai Membuat hidup menjadi rukun Kalian juga dapat mencari kalimat saran Yang ada di teks yang barusan kita baca ya Selanjutnya, mari kita membaca teks bacaan Untuk dapat mengetahui kalimat penyelesaian masalahnya Judulnya Bangga menjadi orang Indonesia Edo berasal dari Papua Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia Ia berbeda suku dengan teman-temannya Ia juga berbeda agama Tetapi mereka selalu bersatu Edo harus mencintai negaranya Edo belum banyak tahu tentang Indonesia Ia berusaha mengenal Indonesia Ia banyak membaca buku tentang Indonesia Ia berwisata ke berbagai tempat Ia juga mengunjungi museum Ia menggunakan bahan Ia menggunakan bahan buatan Indonesia Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia Nah, setelah kita selesai membaca teks Mari kita mencari tahu kalimat penyelesaian masalahnya ya Yang pertama Anak-anak Di lingkungan sekitar kita Biasanya terdapat perbedaan Perbedaan agama Perbedaan suku Dan lainnya Nah, kita sebagai warga negara Mempunyai hak dan kewajiban Hak kita yang berkaitan dengan agama adalah Mendapatkan kesempatan untuk beribadah Diperbolehkan menjalani hidup sesuai syariat agama Mendapatkan hak yang sama di kehidupan sosial Kemudian Kewajiban yang berkaitan dengan agama Memberikan kesempatan orang lain beribadah Menghargai agama orang lain Tidak membeda-bedakan agama yang satu Dengan agama yang lainnya Setelah kita belajar tentang Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan agama Kemudian Kita sebagai warga negara Juga memiliki hak dan kewajiban Yang berkaitan dengan jalan umum Hak kita ketika berada di jalan umum Hak menggunakan jalan dengan bebas Hak dihormati ketika kita berkendara Hak mendapatkan perlakuan yang nyaman Dari pengguna jalan lainnya Maupun polisi lalu lintas Hak mendapatkan kenyamanan berkendara Misalnya Jalan tidak rusak Dan jalan tidak berlobang Kemudian Hak berjalan di trotoar Selanjutnya Kewajiban Ketika kita berada di jalan umum Kewajiban Menaati peraturan lalu lintas Kewajiban Menghormati pengguna jalan lain Kewajiban Menghormati polisi lalu lintas Tidak semena-mena Menggunakan jalan Misalnya Menabrak orang lain Dengan sengaja Kewajiban Membawa surat-surat mengemudi Ketika sedang berkendara Seperti SIM Dan STNK Anak-anak Ketika hak dan kewajiban Sudah kita laksanakan dengan baik Maka Hidup kita Menjadi rukun Selanjutnya Sikap yang harus diterapkan Agar hidup rukun Kita harus menghormati dan menghargai Kita harus saling menyapa yang kita kenal Kita tidak boleh mengejek Kita harus mempunyai sikap tolong-menolong Kita harus menghargai dengan tetangga Jika ada tetangga yang sakit Kita harus menjenguknya Selanjutnya anak-anak Sekarang kita evaluasi Seperti biasa Siapkan alat tulis kalian Tulis Rabu 25 November 2020 T4 ST4 Evaluasi Evaluasi yang pertama Sebutkan Hak kita sebagai umat beragama Yang nomor 2 Sebutkan kewajiban kita sebagai umat beragama Nomor 3 Edo berbeda suku dengan teman-temannya Bagaimana cara Edo menyelesaikan masalahnya Kemudian yang keempat Bagaimana sikap kita agar hidup selalu rukun Anak-anak Selamat mengerjakan evaluasi Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya Nah anak-anak Pembelajaran tematik telah selesai Bu guru senantiasa ingatkan bahwa Kalian harus rajin beribadah Menghargai perbedaan teman Dan hidup rukun Terima kasih dan wassalamualaikum Terima kasih